Apa bedanya bad boy yang baik sama bad boy yang jahat lho? Bad boy kok bisa baik bro? Bisa aja, penjelasannya gini. Apa yang bikin cowok jadi bad boy di mata cewek? Jawabannya adalah ketika dia gak menomorsatukan si cewek. Berani bilang gak ke cewek, bisa cuakin cewek gak bales perhatian mereka. Bahkan, gak ragu ninggalin cewek-cewek yang terang-terangan tertarik sama mereka. Ini yang bikin cewek penasaran. Merasa perlu membuktikan diri ke bad boy. Yang beda banget sama cowok-cowok bucin yang menghambakan cinta dan memuja-muja wanita. Jadi sebenarnya, tindakan bad boy ini adalah saat lo memprioritaskan diri lo di atas wanita. Gak mau takluk dan jadi budak cinta, punya dunia sendiri. Tindakan ini gak selalu negatif kan bro? Ada juga kok, cowok berkualitas yang sama cewek, salah kaprah dianggap jadi bad boy. Karena hal tadi, ini bertolak belakang sama bad boy yang jahat, yang paham sama psikologi wanita, tapi niat dan tujuan utamanya cuma buat menang banyak dari cewek. Gak peduli kalau itu bisa menghancurkan mereka. Kita bahas yuk bro, bedanya antara high value men, sering juga disebut full stack, sama para penjahat kelamin. Kita singkat, cowok PK, yang pakai cara-cara kotor buat memanfaatkan wanita dan mengambil keuntungan pribadi. Nomor 1, bad boy baik, high value men, memprioritaskan dirinya. Tujuannya biar dirinya jadi lebih baik. PK, memanipulasi perasaan cewek. Tujuannya buat dapetin cewek. Cowok berkualitas itu memang minim kasih perhatian ke cewek, karena memang sibuk bro. Misal dia bangun pagi, terus nge-gym, serius kerja di tempat kerjaan, pulang sore dimanfaatkan buat belajar skill baru atau buat networking. Habis itu ngelakuin hobinya. Malam gak begadang karena dia harus biar keistirahat optimal biar besok bisa fresh lagi. Wajar kalau dia gak bisa fast response saat chatting. Kalau pas ada waktu, dia bales. Kalau pas kebetulan kosong, balesnya cepet. Kalau pas sibuk, bakal slow response. Karena kesibukannya ini, dia juga gak bisa sleep call sampai pagi atau telponan berjam-jam dengerin curhatan cewek. Kalau cowok penjahat kelamin atau PK tadi, beda bro. Balesin chatnya sengaja dilama-lamain biar si cewek penasaran. Padahal, dia cuma lagi mabar santai atau malah lagi chattingan sama cewek lain. Dia tahu, sama cewek harus main tarik ulur. Jadi sekalian aja banyakin cewek dalam hidupnya. Hari Senin, sleep call sama si A. Selasa, teleponan sama si B. Rabu, VCS sama si C. Jadi sebenarnya dia itu ngebucin juga bro. Tapi sama banyak cewek sekaligus, jadi perhatiannya masih terbagi. Gak cuma ke satu cewek. Salahnya di mana? Ya pada akhirnya dia gak jadi lebih baik. Waktunya juga lagi-lagi habis buah cewek bukan buat improve kualitas diri. Nomor dua, high value man itu hati-hati banget sama yang namanya komitmen dan janji. Penjahat kelamin, enteng banget bikin komitmen sama janji. Habis itu dilanggar. Cowok berkualitas sering dianggap bad boy padahal mereka sebenarnya cuma gak mau buru-buru komitmen. Mereka sadar, komitmen mau dalam bentuk pacaran atau nikah itu adalah hal yang harus dipikir masak-masak. Karena gak berkomitmen, HVM ini juga gak membatasi pergaulan sama cewek. Jadilah dia kelihatan sering jalan sama cewek yang beda-beda. Padahal bisa jadi itu cuma temen jalan, temen hangout, atau masih dalam penjajakan calon pasangan. Banyak cewek yang salah tangkap, banyak yang salah kaprah bro. Padahal sebenarnya karena belum ada komitmen, belum ada tanggung jawab sebagai pasangan. Beda sama cowok PK, mereka gampang banget jadian sama cewek. Jadian di sini, nikah di sana, di tempat lain masih ngaku single, pindah lokasi jadi lajang lagi. Pacarnya banyak, istrinya juga ada, dan dia ngerasa bangga dengan hal itu. Yang gak dia sadar, dia udah jadi pembohong yang melanggar janjinya sendiri. Mempermainkan perasaan wanita bahkan bisa merusak masa depan mereka. Ini ada hubungannya sama poin berikut, yaitu Nomor 3, High Value Man, punya batasan moral dan etika. Cowok PK, asal enak, asal nikmat, asal nafsu terpuaskan. Kalau lo ngaku seorang HVM, hubungan lo sama cewek itu ada batasnya. Bisa keyakinan, bisa agama, atau nilai moral yang lo anut dalam hidup lo. Lo akan berusaha semaksimal mungkin berinteraksi sama cewek dalam batasan-batasan yang lo yakini. Kalaupun hilaf-hilaf dikit, namanya juga manusia, lo akan segera perbaiki, balik lagi ke moral dan etika yang lo anut tadi. Bukannya malah keterusan dan kebablasan. Misal, ada yang meyakini kalau enak-enak itu cuma boleh dilakukan setelah sah jadi suami istri. Atau ada yang meyakini yang penting aman, safe, bertanggung jawab, sama-sama mau sebagai orang dewasa. Mungkin malah ada yang batasannya nggak mau jalan berdua sama sekali sebelum yakin, biar nggak ada rasa salah paham di antara kalian berdua. Ya sebanyak apapun kenalan cewek lo, kalau lo adalah cowok yang punya prinsip, batasan itu nggak akan dilanggar. Cowok PK yang jadi panduan hidupnya cuma nafsu. Sepanjang dia bisa dapetin manfaat dari cewek, bisa dalam bentuk penikmatan fisik, harta, atau bahkan sekedar perhatian. Nggak peduli hal apapun akan dia langgar. Mau bikin janji manis palsu, identitas palsu, bahkan ngelakuin hal nggak bermoral kayak menjebak dan mengancam cewek buat keuntungan pribadinya. Tapi yang perlu lo sadar tuh, jadi cowok penjahat kelamin itu cepat atau lambat bakal menghancurkan diri lo sendiri, bro. Entah karena kehabisan waktu dan masa muda, kehabisan uang, diminta tanggung jawab sama cewek-cewek yang udah slow permainkan, dipermalukan, atau bahkan kena penyakit mematikan. Serem kan, bro? Jadi, udah paham kan beda antara high value man yang sering dianggap bad boy sama cowok penjahat kelamin? Intinya ada tiga. Pertama, HVM kasih perhatian minim ke cewek karena dia memang sibuk sama hidupnya, bukan sok jual mahal. Kedua, HVM nggak sembarangan bikin komitmen ke cewek. Pergaulannya luas, makanya sering dikira jalan sama cewek yang beda-beda. Kediga, HVM punya panduan moral dan etika yang jelas. Bisa agama, keyakinan, atau prinsip hidup. Dan sebanyak apapun dia jalan sama cewek, dia nggak akan melanggar prinsipnya tadi. Gua share juga link video keren obrolan antara bro Gama dan Bimo Givari tentang topik ini di kolom deskripsi. Semangat, bro!